Ada yang menarik saat Kapolda, Jawa Tengah melakukan evaluasi penindakan pada hari ulang tahun lalu lintas ke-67 di Mapolda, Jawa Tengah. Kera langkah tegap dan serentak dari puluhan siswa sekolah dasar dari Troso, Kabupaten Jepara, berbagian layaknya siswa Akademi Kepolisian ini, menyita hampir semua orang yang melihatnya. Ya, mereka adalah pasukan polisi cilik binaan Polres Jepara. Memakai topi polisi, berbalut seragam baju lengan panjang dan celana panjang dengan selempang berwarna hitam bertuliskan pocil atau polisi cilik, para polisi cilik ini memperagakan gerakan baris berbaris dan pengaturan lalu lintas yang dipadu dengan seni tarik berhasil membuat Kapolda, Jawa Tengah terpincut. Masih poli di saat kecil sudah berubah masanya. Sekarang kita disuguhkan bahwa poli dari kecil kita sudah dibidik untuk mencintai polisi. Bahwa polisi merupakan sahabat kita, bahwa polisi merupakan partner kita, bahwa polisi adalah merupakan hand of law, tangannya hukum, segala sesuatu yang hukum, makanya besar kita punya poli ditentukan oleh masyarakat yang hati dengan kita semua. Tepuk tangan untuk Polres Jepara yang telah hadir. Sementara itu, Kapolres Jepara mengaku Satuan Lalu Lintas, Polres Jepara secara rutin melakukan upaya pendekatan ke sekolah-sekolah. Selain memberikan pengetahuan tentang lalu lintas, juga rutin melakukan giat sosialisasi tentang tugas dan fungsi kepolisian di masyarakat. Dengan adanya pocil ini, kita juga untuk memberikan motivasi pada anak-anak dari sejak sini, supaya dia lebih semangat dan lebih cinta lagi terhadap polri. Kita lakukan kegiatan-kegiatan polisi cilik. Ini kita lakukan pembinaan di sekolah, khususnya di Madrasah. Tadi yang mewakili itu dari Madrasah Troso, Jepara. Itu kita lakukan pembinaan kurang lebih sekitar 4 sampai dengan 5 bulan. Ini dibina baik lewat internal sekolah maupun juga dari kepolisian Polres Jepara, khususnya Sat Lantas, Polres Jepara. Dengan hadirnya, polisi cilik ini diharapkan dapat memberikan efek yang positif bagi anak-anak yang lain agar tidak takut lagi kepada polisi. Hal ini sebagai upaya untuk mendekatkan polri dengan masyarakat. Harry Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.